Terima kasih masih di Borgol bersama saya Bang Jek Nah ini ada jembatan lor Yang sudah sering dibayain tapi masih rusak berat Ini jembatan ini salah satu akses penghubung antar kecamatan nih ceritanya Di Tanjung Jabung Timur Gimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Beginilah kondisi jembatan yang merupakan jalan akses utama yang berada di RT5 Kelurahan Rano Yang juga merupakan jembatan penghubung ke kecamatan Kuala Jambi Kerusakan jembatan ini juga sudah dialami sejak lama Diketahui jembatan ini merupakan jembatan CSR bantuan dari Petrocina Jabung LTD Dan jembatan tersebut seringkali diperbaiki Namun kondisi jembatan yang tak layak membuat jembatan tersebut kembali rusak parah Pengendara motor yang melintas jembatan tersebut juga sering terjatuh Akibat pelat yang menempel pada jembatan tidak merekat lagi Sehingga membuat pelat tersebut mengangkat dari badan jembatan Tak hanya itu, hal yang sama juga sering dirasakan oleh pengemudi mobil Yang seringkali mengalami pecah ban akibat terkena pinggiran pelat Abdul Manan yang merupakan warga sekitar menjelaskan Terusakan jembatan ini sudah dirasakan kurang lebih selama 3 tahun belakangan Warga bersama pihak lainnya juga sering ikut memperbaiki jembatan tersebut Namun dikarenakan kondisi jembatan yang memang sudah tidak layak diperbaiki Membuat kerusakan semakin parah Tak hanya itu, Abdul Manan juga kerap melihat kendaraan roda 2 jatuh Saat hendak melintasi jembatan tersebut Sejarah bergiliran atau pergantian, ya botoloyong lah Mungkin nanti kemarin PT IMA, kemudian kalau rusak lagi PT B, kemudian PT C Mungkin lebih kurang begitu lah Untuk antisipasi, jangan sampai jalan ini tidak bisa digunakan lagi Untuk sekarang kondisi kerusakan yang tampak di mata yang rusak Apakah ini apa kondisi? Jadi kalau sekarang ini, kemarin juga kita kerjasama dengan pemerintah Mungkin ada yang diutus ke sini Beberapa yang lalu, Pak ya Dari jenis PU, jenis timur Sudah kita ukur Panjang dan lebarnya Kemudian kita ajak dia mengesah ke bagian bawahnya Jadi nampaknya kondisi jembatan ini Gelgarnya, Pak, yang banyak sudah putus Di tempat terpisah, Afri Boy, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur Juga menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan rehab atas kerusakan jembatan tersebut Agar menjadi jembatan permanen Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Akan mengusulkan perbaikan jembatan tersebut pada APBD perubahan mendatang Dengan kondisi saat ini, dengan tenas yang ada Mungkinan itu tidak bisa Kami akan mencoba mengusulkan kegiatan untuk Rehab total Jembatan tersebut Karena dengan kondisi saat ini Reharlar dan Lantai Itu Wajib kita ganti Lantai Lantai Pasti ada Umbur dan Cangka waktunya Kami mencoba Mengusulkan kegiatan untuk Jembatan Rano Itu diusulkan dengan Untuk kegiatan Fisik Wahyu Mubarot Cek TV melaporkan Terima kasih Sampai Sampai Terima kasih Terima kasih telah menonton!